Sudah Pak Arfiang Oke terima kasih Masih semangat Masih semangat Masih semangat Masih Terima kasih Ya tentu kita harus semangat ya Karena kita sebagai Generasi muda bangsa harus terus Semangat Agar lebih bertanya Pembelajaran kita hari ini Kita mulai berdoa ya Coba Imam Zakri pimpin doa dalam hati Imam Silahkan Imam Doa mulai Selesai Oke terima kasih Imam Ya agar lebih semangat Tentu kita harus sama-sama Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Lagu wajib nasional ini Ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini Ya Oke Pak Guru akan share screen Kita sama-sama nyanyi ya Kita sama-sama nyanyi Ayo sambil kita sama-sama nyanyi Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau-pulau Menjunjung tanah air ku Tanah air ku Indonesia Jadi itu salah satu lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke Ya Oke Sebelum Pak Guru melanjutkan ya Pak Guru kehadiran dulu Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir? Oh iya ada ya Keliatannya disini ada dua orang yang tidak hadir disini ya Bayelsa sama Bayelga ya Iya Untuk absensinya ya Pak Guru kasih di grup WA Silahkan diisi ya Ada linknya disitu Pada pertemuan lalu ya Pak Guru ingatkan kembali Kita berbicara tentang peran daerah dalam kerangkaian KRI Iya Sebelum Pak Guru membahas Materi lebih lanjut hari ini Pak Guru nanya dulu ini Kepada Lely Mana Lely? Coba sebutkan salah satu peran daerah dalam kerangkaian KRI Peran daerah itu mempertahanku bentuk NKRI Iya Untuk materi kita hari ini ya Nanti Pak Guru akan jelaskan ya Tetapi kemarin sudah Pak Guru kirim juga ya Materi kita hari ini silahkan di download Ada di grup WA-nya Untuk selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan kita belajar hari ini Oke Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua juga Sama dengan minggu lalu Yang sekarang ada dua Yang pertama melalui kegiatan mengamati video dan diskusi Jadi nanti kalian mengamati video dan diskusi Peserta didik dapat menguraikan masalah yang berkaitan dengan peran daerah tempat tinggalnya Dalam kerangka NKRI secara kritik Kemudian tujuan yang kedua Melalui kegiatan presentasi hasil diskusi Peserta didik dapat menyajikan laporan sederhana hasil pengamatan tentang karakteristik daerah tempat tinggalnya Dalam kerangka NKRI dengan kreasi sendiri Jadi pada hari ini ada beberapa hal yang akan kalian lakukan Yang pertama Pak Guru akan menyampaikan materi dulu Setelah itu kalian akan menonton video Video yang berkaitan dengan contoh permasalahan di daerah Permasalahan-permasalahan sosial Setelah itu kalian akan membentuk kelompok dan diskusi tentunya Membuat laporan sederhana Setelah ini Pak Guru akan Cerscreen dulu materi Supaya kalian lebih paham Oke Jadi materi kita hari ini Ada dua secara umum Yang pertama masalah yang berkaitan dengan peran daerah Dan yang kedua karakteristik daerah tempat tinggal Dalam kerangka NKRI Oke Pak Guru mulai Dari yang pertama Yaitu masalah yang berkaitan dengan peran daerah tempat tinggal Dalam kerangka NKRI Secara umum jika kita berbicara tentang berbagai masalah di daerah Tentu sangat kompleks Kompleks ini banyak ya Berbagai masalah di daerah ini Sering kita sebut sebagai masalah sosial Karena tidak hanya melibatkan satu keluarga Satu orang Tetapi melibatkan banyak orang Masalah sosial ini juga berdampak kepada masyarakat luas Kemudian materi selanjutnya adalah Karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI Ada lima disini Yang pertama karakter sosial Yang kedua karakter ekonomi Yang ketiga karakter pariwisata Yang keempat karakter pendidikan Dan yang kelima karakter kesehatan Sampai disini ada pertanyaan? Tidak Oke tidak ada Kalau begitu Pak guru akan putarkan video Video tentang salah satu contoh masalah Pada video terlihat bahwa telah terjadi penambang intima inkonvensional Yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Ada suaranya? Inkonvensional merupakan kegiatan penambangan yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan Dan melanggar hukum karena pada umumnya tidak memiliki surat izin penambangan Sebelum pak guru jelaskan isi video itu mungkin ada yang bisa menjelaskan Kira-kira video tentang apa itu? Yang lain yang ingin bertendapat? Oh ya imam bagus imam Top ini yang pak guru suka yang begini Video tentang apa itu imam? Penambangan ilegal pak Jadi tadi adalah video tentang penambangan ilegal ya Yang melanggar peraturan daerah di Kepulauan Bangka Blitung Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum pak guru bagi kelompok? Oke tidak ada Kalau begitu pak guru akan bentuk kelompok Kelompok satu Layli Eka Rahmawati Faiz Teguh Maulana Tutya Rohyana Munayati Jinan Dan Nur Hayati Kalau begitu Pak guru akan memberikan tugas kalian Jadi tugasnya ini kalian harus membuat laporan Laporan sederhana Jadi kalian diskusinya nanti di WA Group Ya Nanti pak guru akan pantau ya grupnya itu Pak guru kasih kesempatan berdiskusi kurang lebih 10 menit Setelah ini kalian akan presentasi Perkelompok Perkelompok Kita mulai dari kelompok ya Alhamdulillah kelompok dua sudah mulai Kelompok satu Ya Sudah ayo berdiskusi oke Kita ambil peringkat bagus itu Ini yang pak guru harapkan seperti ini aktif ya Jadi Kalian diskusi ini yang mencari informasi Dari buku tes Bahan ajar Internet ya Seperti itu Jangan lupa nanti ya Laporannya itu di upload Ya di grup kelasnya Sekarang Kita akan presentasi ya Ya kita berurutan saja ya Kita mulai dari kelompok satu Para teristik daerah di Pringgabaya Pak Sudah ayo berdiskusi ya Sudah ayo itu Ada turun-temurun namanya Repukutung Yaitu menyembeli kepala sapi Lalu dihanyutkan di pantai Cetapang pak Setiap tanggal Setiap akhir bulan safar Oke Kita lanjut ke kelompok dua Laporan tentang bentuk karakteristik daerah tempat tinggal kita Iya Bentuk karakteristik desa saya pak Desa Apitai Karakteristiknya itu tentang perekonomiannya pak Oh berarti karakter ekonomi Ya jelaskan Dijelaskan coba secara singkat Di sini di Apitai Saya akan perekonomian tentang transaksi jual beli ikan Iya Penjualan Seperti ini Kerubu kulit gitu Kerubu kulit Itu Kerajinan Membuat sapu dari serap Kelapa Begitu Mungkin ada Kelompok lain yang ingin menanggapi Pertanya Atau beri saran Mungkin kepada kelompoknya Firdaus Oke kalau tidak ada Kita lanjut saja sudah ya Kita lanjut saja ke kelompoknya Tiga 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 Silahkan Karakteristik desanya Mungkin bisa dibilang karakteristiknya itu Yang ekonomi Karena di batu yang itu Dikenal kardikalitas tembakaunya yang Tembakaunya yang bagus Tembakao senang ya Iya Iya Oke Oke Kalau begitu pak guru kasih kesempatan kepada kelompok satu dan kelompok dua Memberikan tanggapan atau pertanyaan atau saran kepada kelompok dua Silahkan Kalau tidak ada Berarti pak guru yang bertanya sekarang Ya Bertanya Sejauh mana pemasaran tembakao senang itu Bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa batu yang Iya silahkan mungkin imam dulu yang mau menanggapi Tidak apa-apa Bagaimana Silahkan imam Iya Nanti ditambahkan ke sanyain lain Pemasaran tembakao itu sampai mataran pak Sampai mataran Jokor ke Surabaya Iya Jadi berarti tembakao itu Berperan besar ya Meningkatkan ekonomi masyarakat ya Ya Sudah tiga kelompok yang presentasi ya Berarti sudah habis ya Sekarang pak guru memberi tanggapan Kepada masing-masing kelompok ya Bahwa kelompok satu tadi Sa peringgabaya ya Berarti Pak guru jelaskan Pak guru terangkan ya Bahwa desa peringgabaya ini Berarti desa karakter ekonomi Berarti pas sudah jawabannya ya Kemudian untuk kelompok dua tadi Kelompoknya Nisa Pirdaus Desa mana tadi? Desa Pitai ya Desa Pitai ya Karakter desanya disini tadi Karakteristik ekonomi juga disitu ternyata Dibuktikan dengan banyaknya Erang yang berdagang ya Ikan ya Rupuk kulit ya Apalagi sabut kelapa ya Kemudian yang kelompok tiga tadi Dari desa Batiang ya Mirna Imam Identik dengan ekonomi juga Berarti tembakao disitu ya Ya Sebenarnya pak guru menyimpulkan Ya pembelajaran kita hari ini ya Karena mungkin ada yang bisa menyimpulkan Sebelum pak guru ini Keseluruhan pembelajaran kita Apa yang kita pelajari hari ini Ya Karakteristik Angkat tangan dulu Angkat tangan dulu Angkat tangan dulu Ya Imam dulu Sebentar Pirdaus Imam dulu silahkan Karakteristik sosial Tempat tinggal kita pak Jadi kita bisa tahu Bagaimana karakteristik Daerah tempat tinggal Kita Jadi ya Materi kita hari ini Ya Pak guru disimpulkan Ya Berbicara tentang Berbagai masalah sosial ya Di daerah tempat tinggal kita Di desa Peringgabaya Desa Batuyang Desa Apitai Jadi dengan masalah-masalah itu Kita lebih memahami Tentang karakteristik Masyarakat kita Ya Sebelum pak guru Tutup Ya Pak guru ingin Bertanya kembali Ya Apakah Tujuan pembelajaran kita Sudah terpenuhi Atau apakah kalian Sudah paham Atau belum Ya Coba saya tanya Imam sekarang Salah satu karakteristik Daerah kita Di Lombo ini Adalah daerah pariwisata Ya Mengapa daerah kita Kadang-kadang daerah Lombo ini Disebut sebagai daerah Berkarakter pariwisata Karena di daerah Lombo itu Banyak tempat wisatanya pak Kayak dari wisata yang Di pantai Iya Iya Terus Dan di Darah kan juga banyak wisatanya pak Oke Bagus juga jawaban Untuk minggu depan Jadi minggu depan Kalian terlihat semester Ya Silahkan belajar dengan baik Ya Dengan tertib Ya Oke Jangan lupa juga Jaga kesehatan Kita masih masa pandemi Kalau keluar rumah Pakai masker Jangan lupa juga Sebelum kita Memegang makanan Ya Cuci tangan Ya Sebelum kita tutup Dengan doa Ya Ada Satu kata mutiara ini Ya Yang pak guru akan tampilkan Dari Buya Hamka Jangan takut jatuh Karena yang tidak pernah Memanjatlah Yang tidak pernah jatuh Jangan takut gagal Karena yang tidak pernah gagal Hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah Jangan takut salah Karena dengan kesalahan yang pertama Kita dapat menambah pengetahuan Untuk mencari jalan yang benar Pada langkah Kedua Untuk mengakhiri pembelajaran ini Ya Tentu kita harus berdoa Ya Silahkan Daus Pimpin doa Dalam hati Berdoa dalam hati Berdoa selesai Untuk pembelajaran hari ini Kita akhiri ya Oke Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ya baik Demikian ya Anda Mantap Mantap Seri Nirvana Untuk memberi komentar Berdasarkan Perlaksanaan Pak Artian Silahkan Terima kasih Pak Haji Sukses ya Terima kasih Bunda Cuma tadi saya ada sedikit Tidak fokus sama siswanya Yang pakai jilbab dengan Apa namanya Sejadah ya Iya Si Imam memang agak Badung ya Bunda Iya Tadi saya lihat Dia joget Dia Agak tau ya Tapi mungkin Keceriaannya disitu anak-anak Karena mereka Yang melihat Dirinya sendiri ya Oke Berusaha ingatkan disini Di dalam video Pembelajaran daring ini Nanti pada akhir Di Kegiatan ini ada Laporan yang tadi Saya Sempat singgung Di awal tadi Tentang Apa LK 3.7 Iya Bunda Faktor Faktor-faktor Penyebab apa Yang Nanti dihadapi Di dalam pelaksanaan Pembelajaran daring ini Nanti itu kan Akan dibuat Deskripsinya Lalu ada Fakta disitu Fakta dan data Nanti berapa Siswa yang hadir Di dalam kegiatan Pembelajaran daring Mulai dari Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 Itu Itu Harus dibuat Laporannya Harus dimasukkan Berapa yang terlibat Di dalam Pembelajaran daring Pada awalnya 13 Bunda Tetapi ada yang keluar Dan tidak bisa masuk lagi Sekitar 10 Pada akhirnya Bunda Itu ada Prosentasinya Jadi Kegiatan Pembelajaran itu Ada Faktanya Datanya Mungkin nanti Di screen nanti Kalau sudah selesai Bahwa yang Tampil di Video Pembelajaran itu Nanti akan Lampak disitu Untuk Faktanya Tapi secara keseluruhan Sudah Sudah Masuk semua Dari Kegiatan Pendauluan Kegiatan Inti Perutup itu Saya lihat dari Saya lihat dari Yang belum Di edit itu Sudah Bagus Ada kemajuan Semua Jadi Tidak ada Gangguan Jaringan Alhamdulillah Ada di Anak-anak Asa saja Bunda Gangguan Jaringannya Kalau di Yang tidak Ada Alhamdulillah Selancar Jadi Hanya Mengingatkan Nanti Untuk Faktanya Dan Datanya Di dalam Laporan Itu Jadi Siswa Yang hadir Dan Siswa Yang Tidak Bisa Masuk Itu Juga Bisa Disampaikan Siap Bunda Terima kasih Itu saja Dari saya Sukses Pak Arfian Terima kasih Bunda Sama-sama Terima kasih Bungusri Sama-sama Pak Arfian Tidak Tadi Sudah Anda Tampilkan Mengenai Pembelajaran Tadan Ini Tampilannya Terakhir Tiga Siklus Ya Oleh karena itu Apa yang Dicapai Ya Sekarang Ini Ya Plana Sekarang Ini Supaya Ya Minimal Harus Ya Dipertahankan Insyaallah Kalau bisa Harus Ditingkatkan Terus Insyaallah Ditingkatkan Terus Ya Bukan Hanya Pada Saat Kita Apa Namanya Ya Terpengar Sekarang Tetapi Yang kita Harapkan Itu adalah Pada saat Anda Melaksanakan Ya Porsif Belajar Mengajar Di Sekolah Ya Tempat Anda Mengajar Ya Yang Sebetulnya Anda Terapkan Ya Cara-cara Belajar Dan Mengajar Ya Seperti ini Sehingga Yang lain Ya Bisa Mengambil Pelajaran Atau Anda Bisa Memberi Contoh Kepada Teman-temannya Yang Ya Guru Yang sudah Lama Ya Walaupun Sudah Disertifikasi Guru Yang Lama Ya Juga Belum Tentu Ya Bisa Menerapkan Dengan Baik Oleh Karena Itu Ya Ilmu Ya Dari Saudara 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 Atau Parfian Ya Sangat Dibutuhkan Untuk Ditularkan Ke Guru Yang Lain Ya Baik Saya Kira Ya Dari Arahan Ibu Sri Niwara Tadi Ya Saya Kira Ya Untuk Lanjutannya Lanjutannya Itu adalah Ya Itu Seperti Ya Pratih Mengajak Dan sebagainya Ada hubungan Dengan OP Nanti Baik Selanjutnya Saya Saya Siapa Siapa yang Sudah Siap Terima Kasih Anda Masukkannya Anda Ya Baik Siapa Yang Sudah Siap Pak Saya Ijin Dulu Ya Ya Saya Dulu Ya Apa Dulu Pak Arief Pak Arief Pak Arief Pak Arief Pak Arief Dulu Mumpung Sinyalnya Bagus Dia Pak Iya Betul Pak Arief Dulu Mumpung Sinyalnya Bagus Ya Ya Bismillahirrahmanirrahim Mohon Ijin Ya Karena Ini Perhiapannya Di pagi hari Sampai siang Sinyalnya Agak Stabil Di pagi Tapi Ketika Praktek Agak Siangan Ya Hasil Seperti Ini Mudah Tidak Terlalu Mengecewakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar semuanya Baik Baik ya Alhamdulillah Terima kasih Pembelajar PPKM Perkemuan Kita akan membahas Nilai semangat Sumpah Mudah Alhamdulillah Sebelum Kita mulai Pembelajaran kali ini Kita Awali dengan berdoa Untuk memimpin doa Baik Silahkan Bipin doa Baik Siap Terima kasih 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Semoga Semoga Pembelajaran hari ini Berjalan dengan Lancar tanpa halangan sedikitpun Pembelajaran Nanti kalian isi Datar hadir online Linknya sudah Bapak kirim Di grup WA Nanti kalian klik linknya Nanti akan muncul Ini Datar hadir Pembelajaran Tinggal kalian Isi nama kalian Dan kelas Serta tanggal sekarang Untuk perhatihan Ya Alhamdulillah Semuanya rapi Pembelajaran Sebelumnya Kita sudah Membahas Kemangan kejuangan Perjuangan Para pemuda Dalam Mencapai kemerdekaan Indo Indonesia Kita sudah singgung Kejuangan Apa itu kejuangan? Saya pak Silahkan Murafi pak Kejuangan adalah Semangat pengadian Ikhlas diwujudkan Dalam perilaku hidupi Yang pantang Menyerah Tahan meneriga Dan senantiasa Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan negara Bagus sekali Ada kejuangan Kemudian ada perjuangan Apa perjuangan? Kejuangan ada Satu rasa Semang Pengaduan Yang Menyerah 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 Kita menghasilkan Kejuangan Bangsa dan negara Wah Mantap sekali Wandi ya Hebat Tepuk tangan untuk Wandi nih Hebat nanti Bapak Kasih Nila ya Yang bagus untuk Wandi Dan Sudah berani Menyampaikan Apa yang Diketahuinya Untuk meningkatkan Semangat belajar kita Janji Kita awali dengan Menyanyikan lagu Wajib nasional Merudah Wajib nasional Akulah Jumat Jumat Oke Pada pembelajaran Pertemuan kali ini Kita akan Membahas Tentang Nilai semangat Sumpah Pemuda Tahun 1928 Nah Tujuan pembelajaran Dari kegiatan Pembelajaran ini adalah Bersyukur atas Adanya peristiwa Sumpah Pemuda Kemudian yang kedua Memangat sikap toleransi Sesuai nilai dan semangat Sumpah Pemuda Dan memproyeksikan Semangat bagi bangsa Dan negara Indonesia Nah terakhir Adalah Menyusun laporan Hasil Teraas kalian Hasil dosisi kalian Nah Nah Dari Kehidupan sehat dari kalian Kalian akan Bertingkah laku Sesuai dengan Nilai-nilai Semangat Sumpah Pemuda Di antaranya adalah Semangat untuk Bergotong loyong Semangat untuk Tolong-menolong Dan sebagainya Apalagi kita Ada di Negara yang sangat Beragam ya Kita harus hidup Bertoleransi Nah nanti Kalian akan Berjajah kelompok Kelompok Khususinya adalah Kelompok A Muhammad Suwandi Kemudian Epi Siti Nur Apifah Sintabela Kelompok B Ubay Sektian BDD Serah percaya Siti Nur Padillah Dan Rohimahit Kelompoknya ya Luka ini Akan terbagi menjadi Dua kelompok Ruangan Dimana setelah Ada diskusi Kalian keluar dari Ruang utama ini Dan masuk ke Ruang kelompok ya Nanti kalian disitu Berdiskusi Paham ya Nah nanti akan Bapak kunjungi Kelompok A Nanti Bapak akan kunjungi Kelompok B Begitupun Seterusnya Kalian perhatikan gambar Ini gambar Gambar 1 Tentang apa gambar 1 Perjuangan 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 Para Pemuda Nah disini Semangat perjuangan Pemuda Disini Semangat sumpah Pemuda Sangat tinggi sekali Pada tahun 1928 Kemudian gambar 2 Lima apa Tahuran Tahuran ya Nah ini Hal yang tidak boleh Kalian ikuti Kenapa Karena tidak ada manfaat Sedikitpun Yang akan didapat Seperti istilah Menang jadi arang Kalah jadi Amu Indur kalian Gambar 1 Dengan gambar 2 Mana yang harus kita tiru Dalam kehidupan Hari-hari pada masa sekarang Gambar 1 Ya Kenar sekali ya Karena Nilai karakternya Sangat baik sekali Sangat bagus sekali Maka harus kita tiru Dan kita laksanakan Pada kehidupan sekarang Ya Selanjut Insinyur Soekarno Mengatakan Beri aku seribu orang tua Sekaya akan Kucabut semeru Dari akarnya Beri aku 10 pemuda Disipaya akan Kuguncangkan dunia Dari perkataan Insinyur Soekarno Menggambarkan Sangat hebatnya Para pemuda Hanya 10 pemuda Beliau Akan Mengguncangkan dunia Kita sudah membahas Sumpah Pemuda Kongres Pemuda Dan sebagainya Sudah disinggung nih Pertemuan kedua Tentang Pemuda Silahkan Menurut kalian Pemuda itu apa yuk Yang berkita-kita tinggi Pemuda adalah Orang-orang yang Berkita-kita tinggi Bagus Emang Bisa Berkita-kita Oke Kita bahas Pemuda ya Nah Pemuda Pemuda adalah Mereka yang memiliki Keinginan kuat Semangat tinggi Cita-cita yang digantungkan Di bintang Memiliki semangat yang terus Bokobat Nah disini Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 Tentang kepemudaan Mendefinisikan bahwa Pemuda Adalah Warga Indonesia Pada fase penting Dimana usianya 16 sampai 30 Sampai disini Ada yang ditanyakan tidak Sinta Sinta oke Sinta silahkan Sinta Apa yang menyebabkan Pemuda dahulu Mau berkorban Ada yang bisa jawab Silahkan Jawab Mas Sinta Sinta Jajah Yang membuat mereka mau Bergimung Dari kemerdekaan Agar tidak disisa lagi Betul sekali ya Kenapa mereka mau berkorban Karena Kekejaman Jajah Yang menyiksa Warga negara Indonesia Sehingga Membuat mereka Berkeinginan untuk merdeka Sinta Oke kita lanjutkan Nah Coba kalian perhatikan Ini pengalaman Sintar Dari bulan Sintar diskusi Nanti kalian setel ini Akan berdiskusi Perhatikan ya Kita mulai diskusi ya Nah ini bahan diskusinya Ya Kalian tugasnya adalah Analisis Selain nilai-nilai Luhur apa saja Yang tergantung Dalam sumpah pemuda Kedua Berikan contoh Dari nilai-nilai tersebut Yang dapat dilaksanakan Pada masa sekarang Yang ketiga Terjadinya sumpah pemuda Pada tanggal 28 Oktober Menunjukkan bahwa Para pemuda Memiliki sesuatu yang lebih Dari para orang tua Analisis lah Apa saja yang dimiliki Para pemuda Yang lebih anggap Lebih hebat Daripada yang lebih tua Yang keempat adalah Analisis manfaat Persatuan dan persatuan Pada persatuan Sumpah pemuda Yang dapat diterapkan Pada masa sekarang Ya Dan berikan contoh kegiatan Oke itu Bahan diskusi Sekarang Kalian silahkan Keluar dari ruang utama ini Dan masuk ke Ruang kelompok-kelompoknya Mesin-mesin Oke Wandi Bagian mencari Bagian mencari Bagian mencatat Sudah ketemu Sudah 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 Jawaban dari nomor satu Sudah Coba bacakan Terima kasih 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 Oke silahkan Mencontek Mencontek adalah Kejuatan yang tidak baik Jadi bukan termasuk Nilai sumpah pemuda Karena sumpah pemuda Memiliki nilai-nilai Kebaikan Bukan keburukan Betul sekali Hebat ya Epi Memang benar Nilai sumpah pemuda Itu nilai-nilai Yang sangat baik Sekali Bukan Berarti mencontek itu Kerjasama Yang digambarkan Atau ada dalam Nilai sumpah pemuda Karena mencontek adalah Hal yang buruk Ada lagi yang mau ditanyakan Silahkan Kenapa kita harus Meniru nilai Semangat sumpah pemuda Kenapa kita harus Meniru nilai Semangat sumpah pemuda Siapa yang akan dijawab Oke silahkan Rupi Pak Karena nilai-nilai Dalam sumpah pemuda Sangat baik sekali Untuk dilakukan Agar segala perbedaan Perbedaan dapat Dijadikan keunikan Seperti contohnya Nilai persaudaraan Dan persatuan Oke bagus sekali Jawabannya ya Memang Karena nilai dalam Sumpah pemuda itu Tadi itu Pertanyaan hampir mirip Dengan pertanyaan yang pertama Nilai pemuda itu Nilai sumpah pemuda itu Nilai yang sangat baik sekali Sehingga Harus kita tiru Harus kita laksanakan Dalam kehidupan sehari-hari Pada masa sekarang Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada Oke kalau tidak ada Kelompok B Silahkan tutupkan Dan tutup Kegiatan persatunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Analisis lah Analisislah hal Apa sejakan Para pemuda sehingga Dianggap lebih hebat Daripada yang lebih tua Ini tanggung jawab Karakter aktualisasi diri Oke Bagus sekali ya Nah silahkan kelompok A Untuk menanggapi Atau memberi pertanyaan Kepada kelompok B Sinta Oke Sinta Silahkan Sinta Proses apa yang harus kita miliki Pada masa sekarang? Silahkan Kelompok B jawab Jadi sudah dijelaskan Karakter yang harus dimiliki Misalkan tantang menyerah Terani menyukai tantangan Pekerja keras Inovatif dan keperhatian Nah itu sekali Kata kelompok baik Itu karakter-karakter Yang harus dimiliki Pemuda pada masa sekarang Karena kita Ada di zaman Kalau kita tidak siap Untuk menerimakan tantangan Maka siap-siap Kita ketinggalan zaman Jika kita tidak Siap-siap Kita untuk Tertinggal Oke Ada lagi? Tidak yang ditanyakan Kelompok A Terhadap kelompok B Tidak Pak Tidak ada Silahkan kalau tidak ada Kelompok A Kelompok B Untuk mencintupkan Dan menutup Presentasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesimpulan dari Hasil Diskusi kalian Tadi ya Alhamdulillah Kalian sudah dapat Menyimpulkan Hasil Diskusi kalian Dan tadi Sedikit Bapak mempersegas Pernyataan-pernyataan Kalian Pada presentasi tadi Oke sampai disini Ada yang ditanyakan Tidak Insya Allah Tidak Setelah ini Kalian kerjakan LKPD ya Itu ada LKPD Silahkan kalian kerjakan Karena Mondisi cuaca Kurang baik Yang menyebabkan tadi Sinyal hilang ya Jadi Pengisian Kalian Setelah Pelajaran kali ini ya Oke Kalau gitu Alhamdulillah Pelajaran kali ini Berjalan dengan Baik Walaupun Anak Penyala Penyel Ya Karena Anak Pelajaran Jadi Lampu Ini Kualitas Pembelajaran kali ini Mari kita Tutup Pembelajaran ini Dengan berdoa Jadi Kita tolong Untuk Membidikan Duduk Siap Berdoa Mulai Bersayu Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Dipotong Nanti Kiri 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 Ya Oke Sampai jumpa Kita akan membahas Bagi yang selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya Baik Selanjutnya Saya persilakan Ibu Sri Nilvan Untuk Memberikan Komentar Terima kasih Pak Aji Untuk Pak Matohir Sehat Pak Matohir Kurang sehat Bu Lagi Pilak Batuk Oh ya Ya ini Cuaca dan Kondisi sekarang Ini kan Kalau tidak perlu Ya demam Iya Benar Ya baik Untuk pembelajaran Daring yang disampaikan Tadi 15 menit Ya editnya 15 menit Lebih sedikit Itu di Di awal Di dalam video Pembelajaran itu Kalau bisa Siswanya Diberikan Siswanya Diberitahu Nanti bagaimana Kalau Mematikan Atau menghidupkan Kameranya Jadi tidak terganggu Di dalam Kegiatan itu Ada suara-suara Yang masuk ya Kalau bisa Nanti Siswanya diminta Kalau tidak Diminta untuk Menjawab Atau mau Bertanya Baru dihidupkan Kamera Apa namanya Mikrofonnya Maksudnya Mikrofonnya Jadi tidak masuk Suara itu Tadi saya lihat Memang ada terganggu Jaringannya ya Dari Siswa Ada yang Lapor ke Pak Matohir Ini Tidak bisa masuk Dan lain sebagainya Ada ketir Langsung Menyemati Saya juga sempat keluar Kalau di video asli Oh begitu ya Kalau Tadi ada siswa Yang memang Belajar di outdoor Di luar Ada siswanya Di luar Seperti yang saya bilang Bu Di pertemuan sebelumnya Bahwa Di sini itu Sinyalnya kurang Jadi anak-anak itu Berkumpul di Wifi Jadi mereka Memang di luar Dekat-dekat Wifi Saya pilih Orang-orang Siswanya itu Yang dekat Wifi Jadi Tapi tidak Mengganggu ya Proses itu ya Tidak mengganggu Di sekitarnya Alhamdulillah tidak Emang Kan lagi lockdown Kan lagi PPKM Lagi libur juga Jadi sepi Wifi Iya Tadi saya lihat Ada yang Buka mikrofonnya Jadi Masuk suara itu Apakah Memang tidak ada Di dalam Atau bagaimana Makanya saya Pertanyakan tadi Yang Kedua Ada siswa juga Di yang Apa namanya Memberikan penjelasan Ini Bagus sekali Masuk di dalam Pembelajaran itu Memang perlu Ditanamkan nilai-nilai Karakter ya Jadi Saya lihat tadi Pak Matohir sudah menanyakan Kepada siswa Tentang bagaimana Semangat Sumpah Pemuda itu Yang direalisasikan Untuk Di era sekarang Jadi Kalau kita Menyusun Perangkat Pembelajaran Atau materi Pembelajaran itu Jangan yang sifatnya Konsep aja Tapi ada fakta Jadi yang Aktual itu Perlu dimasukkan Jadi anak bisa Mempunyai gambaran Gambaran yang Terbaru Atau gambaran yang Nyata di dalam Kehidupannya Kalau bisa Nanti Kalau Ini kan Seperti Pak Aji Dibilang PPL ini Bukan akhir Tapi nanti Ada Pukin Pembelajaran Itu Kalau bisa Nanti Karena itu Ada video Pembelajaran juga Kalau bisa Dimasukkan unsur-unsur Seperti itu Jadi Kalau Sandinya nanti Kalau Masih menggunakan Yang hanya Konsep Sedural itu Mungkin Kurang Kurang Menarik Jadi Kalau bisa Pembelajaran itu Sifatnya menarik Perhatian siswa Jadi Ini sedikit Saya ambil contoh Dari Pak Harpian tadi Jadi Bisa diambil Dari Kondisi sosial Masyarakat Di sekitarnya Mungkin Pak Pak Mata akhir Juga bisa Mencontohkan Dari kehidupan Lingkungan Di sekitarnya Tidak hanya Gambar Bisa juga Video Tadi Saya lihat Memang mungkin Karena waktu Dicontohkan Antara Dipilih Mana Ada Perkelahian Tadi ya Gambar-gambarnya Kalau bisa Nanti Di dalam Apa namanya Di Hukin Pembelajaran Nanti Yang videonya Kalau bisa Ada Videonya itu Ada Video yang Dicontohkan Video Untuk video Ya Sekali lagi Tambahan lagi Satu Tujuan Di akhir Jadi Diminta Untuk Menanyakan Kembali Apakah Pembelajaran Yang Diajarkan Di awal Tujuan Pembelajaran Di awal Sudah dapat Dipahami Ini penting Sekali Untuk Ada Sebanyak Refleksi Kesiswanya Apakah Yang Sudah Dipelajari Hari ini Sudah dapat Dipahami Ini Maaf Aja Tadi Kalau Hanya Setting Gitu Kan Kurang Spontan Begitu Jadi Kesannya Tadi Dibilang Insyaallah Tidak Insyaallah Itu kata-kata Yang Bagus Tapi Kalau Tidak Ada Seperti Gregetnya Gitu Untuk Mau Tahu Atau Bertanya Nah Ini Perlu Diberikan Motivasi Kepan Anak Supaya Rasa Ingin Tahunya Juga Tinggi Gitu Ya Secara Keseluruhan Sudah Bagus Selamat Untuk Pak Matohir Itu Aja dari Saya Pak Haji Terima kasih Sama Sama Terima kasih Ibu Mirwana Nah Jadi Pak Matohir Ya Perhatikan Apa Yang Disarankan Ibu Sri Mirwana Tadi Bahwa Ya Memang Ada Saya Juga Semedapat Seperti Apa Disampaikan Terutama Kaitannya Dengan Materi Pembelajaran Materi Pembelajaran Itu Tidak Hanya Secara Teoritis Secara Teoritis Atau Secara Sejarahnya Tetapi Iroh Harus Kontekstual Artinya Harus Dikoneksikan Dengan Kondisi Yang Terjadi Saat Ini Ya Misalnya Kalau Anda Tadi Bicara Sumpah Pemuda Nilai-nilai Yang Bisa Dilaksanakan Untuk Sekarang Seperti Apa Ya Karena Kita Negara Kita Ini Kan Negara Kesatuan Republik Jadi Banyak Sekali Hambatan-hambatan Di Dalam Negara Kita Jadi Secara Kontekstual Kemudian Juga Ya Kaitannya Tadi Karena Gangguan Internet Ya Ribu Sekali Ya Jadi Siswanya Apa Namanya Bicara Sendiri Ya Sepertinya Ya Kurang Tenang Ya Jadi Pak Motohir Ya Kalau Ada Ya Mengulang Lagi Ya Ya Misalnya Kalau Untuk UKIM Nanti Supaya Di Antisipasi Betul Seperti Ini Ya Antisipasi Siswa-siswa Siswinya Supaya Diingatkan Ya Saya Sudah Sering Beritahu Bahwa Dalam Rangka Ini Harus Ada Kerjasama Antara Ya Guru Dengan Siswa Ya Siswa Dengan Orang Tuanya Supaya Pada Saat Praktek Ini Orang Tua Tuga Ya Bisa Mendampinginya Ya Karena Ini Kan Tidak Tidak Sering Ya Kan Cuma Sekali Saja Ya Sekali Mendampingi Ya Supaya Apa Yang Diharapkan Itu Ya Maksimal Ya Jadi Maksimal Yang Kita Harapkan Tercapai Ya Padahal Tadinya Ya Mungkin Pak Mato'ir Ya Menira Dilaksanakan Dengan Baik Tapi Banyak Gangguan Anak-anak Ribu Sekali Ya Baik Ya Sekira Itu Pak Mato'ir Untuk Ditingkatkan Terus Siapa Yang Sampil Siapa Ini Pak Harif Ya Silahkan Pak Harif Belum Kelihatan Loading Pak Harif Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita Mulai Pembelajaran Agar Kegiatan ini Dapat Berjalan Dengan Lancar Bapak Minta Untuk Dipimpin Terlebih Dahulu Untuk Doa Pada Saudara Silvi Silahkan Untuk Memimpin Doa Teman-teman Sebelum Belajar Menurut kita Berdoa Berdoa Dalam hati Mulai Doa Selesai Usap Salam Terima kasih Untuk Saudara Silvi Sebelum Kita Melanjutkan Ke materi Kita akan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Terlebih Dahulu Untuk Itu Apakah Putarkan Lagu Indonesia Raya Ya Dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Kita Kita Menunjukkan Sikap Bawasannya Sebagai Bangsa Indonesia Mencintai Negara Ini Semangat Nasionalisme Harus kita Tunjukkan Baik di setiap Kegiatan Pembelajaran Maupun Di rumah Kemudian Pada Pagi hari ini Di Pagi yang Sangat cerah ini Kita akan Membahas Materi Keberagaman Antar Golongan Dan Menunjukkan Arti Penting Keberagaman Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Dan Ini Ada Kaitannya Dengan Materi Sebelumnya Dimana Kita Membahas Tentang Keberagaman Ras Ya Dan Mudah-mudahan Dengan Mempelajari Materi Ini Kita Bisa Memahami Karakteristik Suku Bangsa Kemudian Keberagaman Agama Ras Dan Antar Golongan Nah Dengan Mempelajari Materi Ini Ini Jelas Sangat Bermanfaat Sekali Untuk Siswa Siswi Yang Bapak Cintai Dimana Di Kediatan Sehari-hari Kita Bisa Menunjukkan Sikap Toleransi Terhadap Sesama Baik Yang Berbeda Agama Berbeda Suku Nah Dimana Ketika Kita Sudah Melakukan Toleransi Maka Akan Tercipta Harmonisan Dalam Kehidupan Ya Bermasyarakat Nah Bapak Menjelaskan Tujuan Pelajar Tujuan Materi Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Bapak Share Screen Terlebih Dahulu Ya Mohon Untuk Disimak Tujuan Materi Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Tujuan Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Yang Pertama Melalui Pembelajaran Dari Model Problem Less Learning Dengan Membentukan Video Tayangan Dan Power Point Serta Didik Dapat Menganesis Keberkaman Antar Golongan Dalam Masyarakat Indus Dan Pelajaran Dari Model Problem Less Learning Video Tayangan Dan Power Point Serta Didik Dapat Menunjukkan Arti Penting Keberkaman Dalam Bingkai Bineka Tunggal Ika Nah Kemudian Bapak Menurutkan Video Mohon Di Video Untuk Semua Nanti Akan Terkait Dengan Materi Yang Akan Kita Bahas Mohon Untuk Disimak Materinya Sampai Selesai Bija visi Terkait Teruk Deskait Par Contra Mom Pod T soft fiber bom выпол Alors cru Arti penting memahami keberagaman dalam lingkai buli Ika Tunggal Ika Nilayang negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia Menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan Dan dapat mencakup pulau-pulau lain Dalam konsep wawasan nusantara, laut bukan merupakan unsur pemisah, akan tetapi menjadi unsur pembersatu Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan Adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia mengimpan potensi terjadinya konflik Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok Yang dilatarbelakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut Kenyataan terjadinya konflik perlu menjadikan perhatian bagi komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Atas dasar dua alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia Yang menunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia bisa saja terjerumus ke arah perpecahan Oke, videonya sudah Bapak putar ya Sekarang Dari video tersebut Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan Pak, saya izin bertanya Oke, Nur Padilla, silahkan bagus Pertanyaannya, silahkan Sebut negara Kepulauan Ulangi, Nur Padilla Mengapa Indonesia disebut negara Kepulauan Oke, mengapa negara Indonesia disebut negara Kepulauan Yang mungkin mau menjawab pertanyaan dari Nur Padilla, silahkan Pak, saya izin menjawab Oke, silahkan Titi Nabila Negara Kepulauan terbesar karena memiliki banyak pulau Baik, Kepulauan besar memiliki pulau-kulau kecil yang terhampar dari Sabang sampai Merauke Oke, tepuk tangan buat Titi Nabila Luar biasa, luar biasa Jawabannya Dan Nur Padilla untuk pertanyaannya Selanjutnya Mungkin ada yang mau bertanya kembali Tadi materi yang sudah Silahkan yang mau bertanya Pak, saya izin apa yang dimaksud wawasan nusantara? Silahkan Pak, saya izin apa yang dimaksud wawasan nusantara? Apa yang dimaksud dengan wawasan nusantara? Silahkan yang mau menjawab Pak, saya izin menjawab Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Yang mengikuti tarat, laut, dan udara diatasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Oke, bagus sekali Jawaban dari Silvi Lustari Itu bukan kan buat Silvi Bapak catat nih nama-namanya yang sudah menjawab dan bertanya ya Kemudian ada lagi yang mau bertanya, silahkan Ma, saya mau bertanya Oke, silahkan Apa saja potensi konflik yang bisa terjadi di Indonesia? Apa saja potensi konflik yang bisa terjadi di Indonesia? Silahkan, ada yang mau jawab? Saya juga mau bertanya, jawab Oke, silahkan Potensi konflik yang bisa terjadi di Indonesia diantaranya konflik suku, agama, kepentingan, dan konflik antar golongan yang bisa terjadi kapan saja Oke, sebut tangan buat Nur Ajijah, ya Ya, konflik, potensi konflik di Indonesia ini sebetulnya banyak Karena kenapa? Karena keberagaman tadi yang sudah disampaikan oleh Ajijah Mulai dari konflik suku, agama, kemudian ras, bahkan konflik antar golongan Karena di Indonesia itu banyak sekali golongan-golongan, ya Kita akan berbicara tentang keberagaman antar golongan, ya Nah, jadi di dalam ilmu sosiologi Ada yang namanya lapisan masyarakat, ya Itu disebut dengan sosial stratifikasi Atau biasa disebut dengan kelas sosial Ini ada contoh keberagaman antar golongan di Indonesia Ada antar golongan agama Antar golongan suku Kerjaan Oke, dari powerpoint ini, materi ini Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan mungkin Saya ingin bertanya Apakah keberagaman antar golongan itu? Ya, pertanyaan dari siapa tadi? Silvia Silahkan ada yang mau menjawab? Silahkan, dijawab Mas, saya ingin menjawab Keberagaman Ada banyaknya perbedaan kelompok masyarakat dalam selaku Sekala struktur sosial Mata pengkeharian, hobi, pekerjaan, pendidikan, usia, dan lain sebagainya Ya, itu sekali Keberagaman antar golongan itu Kaitan tadi dengan Struktur sosial, hobi, ya Yang tadi saya akan jelaskan Juga di keberagaman pekerjaan Keberagaman Apa namanya? Agama Ini keberagaman antar golongan, ya Ada yang pengen sepak bola Nantikan banyak sekali Nah, ini juga bisa menyimpan potensi konflik Manage agar tidak terjadi Konflik keperbukaan Siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan Saya izin bertanya Bagaimana negara kita maju Walaupun banyaknya perbedaan Bagaimana negara kita maju Walaupun banyaknya perbedaan Ada yang bisa jawab mungkin Silahkan Oke, silahkan Agar negara Indonesia maju Maka dibutuhkan kerjasama antarbangsa Yaitu botong royong Semua komponen bangsa Menunjukkan semangat Untuk membangun negeri ini Agar tidak dirongrung oleh negara luar Jika bangsa Indonesia Kerjasamanya kuat Maka negara Indonesia akan maju Iya, betul Terus sekali Keberagaman buat Aji, Jah, dan Titi yang sudah bertanya Dari materi tadi yang Bapak bahas Dan kita simak Lewat sebuah tanya jawab Pada intinya Dengan mempelajari Keberagaman antar golongan Menunjukkan arti penting Keberagaman dalam bingkai Yang harus kita agar sebawahnya adalah Keberagaman ini bukan unsur perpecahan Justru Menciptakan kesatuan bangsa Melalui Semboyang kita Yaitu bineka tunggal ika Walaupun berbeda-beda Tetapi tetap satu Jua Kemudian Yang namanya di dalam Kehidupan keberagaman Akan menyimpan sebuah potensi konflik Tetapi Potensi tersebut Bagaimana caranya Agar Tidak muncul ke permukaan Kita Menyelesaikannya Secara Musawarah Mufakat Sehingga Tercipta kehidupan yang harmonis Antar masyarakat Kemudian Bapak minta coba Buat kesimpulan Siapa yang mau menyimpulkan materi Pada pagi hari ini Silahkan Pak saya izin menyimpulkan Poin-poin Oke silahkan Poin-poin penting materi Pada pagi hari ini Keberagaman adalah Suatu kondisi Dalam masyarakat Yang terdapat banyak perbedaan Dalam berbagai bidang Dua Keberagaman antar golongan Adalah Banyaknya perbedaan Kelompok masyarakat Dalam skala struktur sosial Mata pencarian Hobi Pekerjaan Pendidikan Usia Dan lain sebagainya Oke Terima kasih Titi Nabila Luar biasa Poin penting tadi lah Yang harus kita catat Nanti Karena nanti pada saat Kebiatan uang Nanti akan Keluar ya Nah ini Nanti pada saat Bapak share Quiznya Nanti Akan ada kode Yang akan Bapak kasihkan ya Kodenya nanti Kemudian kasih Nah ini adalah kodenya ya Kode Untuk Quiznya ya Kita tutup dulu Teman-teman Teman-teman Sesuatu belajar Mereka Kita berdoa Berdoa Amulai Berdoa selesai Ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk Kegiatan pembelajaran hari ini Jangan lupa Ini nanti Dikerjakan ya Setelah nanti Keluar dari Kegiatan Google Meeting Langsung dibuka Nanti linknya Bapak kirim Lewat Grup WA ya Itu saja Kurang lebihnya Mohon maaf Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Ya terima kasih Pak Pak Arief Saya persilakan Ibu Sri Nirvana Untuk memberi komentar Terima kasih Terima kasih Pak Haji Untuk Pak Arief Mungkin Kembali lagi saya Sampaikan Bahwa Pembelajaran daring Yang menggunakan Audio visual ini Memang hal yang baru Jadi Butuh Apa namanya Pemberitahuan di awal Kepada siswa Siswa kita Bahwa Nanti itu ada kamera Kalian Seperti yang tadi saya sampaikan Kepada Pak Amatuhir tadi ya Itu perlu diberitahukan Di awal Jadi Anak-anak juga Yang Aktif disitu Tidak bisa Saya lihat disini Karena Tidak membuka Kamera Dan Tapi bagaimana ya Nanti kalau Seandainya diukin Itu tidak ada Alasan bilang Sinyal dan lain sebagainya Jadi nanti Bagaimana tayangan Videonya Keaktifan Siswanya Ini Ini penting juga Ini Jadi Saya rasa Pak Arief Sudah cukup matang Mempersiapkan ini Persiapan video Pembelajaran Seperti ini Saya rasa Di awal-awal Sudah disampaikan Cuma kondisi Jaringan lagi Cuma saya ingatkan Kembali Bagaimana nanti Kedepannya Karena ini Tadi saya bilang Ini bukan akhir Tapi nanti Di ada video Pembelajaran Yang akan dimilih Secara kutuh Begitu Yang durasinya 30-40 menit Nah nanti Disitu Siswa dan guru Itu akan Dinilai semua Lalu bagaimana RPP Rencana Dan pelaksanaannya Apakah sudah Sesuai Lalu bagaimana Tampilan videonya Ini Ini juga penting Jadi Satu kesatuan Nanti disitu Jadi kita Tidak bisa Beralasan jaringan Jadi jangan sampai Matal Karena Kedepannya Mungkin Penilaian itu Bukan dari kami Nanti ada Cross Begitu Nah Lalu Yang saya lihat Tadi memang Video pembelajar Apa namanya Yang disampaikan Sudah cukup Menggema Musik Ilustrasinya Tadi Bagus sekali Yang tidur Itu bisa Bangun Jadi saya lihat Tadi Di awal Ada ilustrasi musik Yang Yang diperdengarkan Juga Anak-anak itu Tidak antusias Atau gimana Biasanya Dengan Seperti itu Diberikan ilustrasi musik Itu untuk menarik Proses pembelajaran Itu akan lebih Apa namanya Lebih Ceria Jadi Instrumen juga Ini penting Tapi jangan lagu-lagu Yang Apa namanya Yang lagi Diidolakan Supaya tidak pecah Konsentrasi Tapi Pak Arief tadi Sudah memberikan Ilustrasi musik Yang bagus Nah itu yang Yang Plusnya disitu Nah disini Saya lagi Pertanyakan ke Pak Arief Pak Arief BPT tadi Yang bisa Ditayangkan ya BPT PowerPoint itu Tadi ada Arti Pentingnya Memahami Keberagaman Itu materi Atau Memang Bisa Tidak terlalu Panjang ya Jadi Mungkin bisa Dipecah disitu ya Jadi Tulisannya itu Bisa di zoom Untuk kami lihat Dan Anak-anak juga Bisa Membaca Apa yang kita Sampaikan di BPT itu Tadi tulisannya Saya lihat Terlalu banyak ya Di BPT yang PowerPointnya Yang tadi Yang Materi itu Mungkin Kalau bisa Dipersingkat gitu Jadi secara garis besarnya Terus yang Tayangan Kuis itu Nanti kalau Di dalam Apa namanya Apa yang Disampaikan Dalam kegiatan Inti Apa kegiatan Pendahuluan Kegiatan Inti Inti maupun Penutup itu Ada Kesesuaian Nah tadi Yang kuis itu Di kegiatan Inti atau Penutup Pak Jadi itu Penutup Yang masuk Tadi Untuk Kegiatan Intinya Tadi Saya Tidak Lihat Tadi Tayangan Ada Ada Kegiatan Untuk Siswa Kalau bisa Nanti saya Minta kepada Bapak Ibu Kalau di dalam Penayangan video Yang sudah Diedit itu Langkah-langkah Dari setiap Kegiatan Itu Disesuaikan Dengan Apa yang Tulisan Maksudnya Seperti Kegiatan Pendahuluan Apa saja Nanti itu Dimasukkan Supaya Tidak Kelolosan Kegiatan Inti Masuk Di Kegiatan Penutup Jadi Seperti Antara Penutup Dan Masih Dalam Kegiatan Inti Tapi Keseluruhan Itu Memang Ada Kendala Di Jaringan Saya Tidak Bisa Melihat Keaktifan Siswanya Di Situ Karena Semua Mematikan Kameranya Jadi Yang Nampak Itu Satu Dua Orang Aja Nanti Kalau Sandinya Ini Apa Namanya Diminta Di Dalam Laporan Itu Apa Fakta Dan Datanya Itu Harus Dilampirkan Jadi Nanti Di Screenshot Yang Itu Keliatannya Tutup Semua Itu Juga Ada Kendala Di Jadi Permasalahannya Masuk Karena Ada Jaringan Tadi Jadi Cuma Berapa Persen Aja Yang Bisa Mengikuti Proses Pembelajaran Nanti Videonya Ini Juga Menjadi Penilaian Dari Apa Yang Kita Lihat Sini Bisa Dilihat Bahwa Siswa Itu Tidak Aktif Gitu Padahal Pak Arief Tadi Bilang Karena Jaringan Ya Pak Arief Sukses Untuk Videonya Semoga Nanti Kedepannya Yang Durasi 30 Yang Ditayangkan Kedepannya Kita Melancar Ya Itu Aja Dari Saya Kembali Ke Pak Haji Pak Sa'ban Baik Terima kasih Bu Serin Pak Arief Apa Anda Antisipasi Sebelum Pak Arief Siap Laptop Yang Bisa Dipakai Untuk Pelaksana Pembelajaran Ini Terima Laptop Pembelajaran Pembelajaran Nanti Pembelajaran Pembelajaran Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya baik-baik saja sebetulnya. Tetapi siklus ketiga ini yang betul-betul apa namanya siswanya tak buka sama sekali anunya. Ya itu yang membuat proses pembelajaran Pak Arif ya tidak bagus. Yang kedua kemarin ya lumayan bagus dibanding yang lain. Ya olehkan itu saya juga sependapat yang disarankan oleh Bosirwana. Ya dari setiap apa namanya ya setiap kegiatan itu ya jangan dihilangkan. Ya karena memotong 15 menit unsur-unsurnya harus nampak pendahuluan 1, 2, 3, 4 ya walaupun cepat. Walaupun cepat ada unsur-unsurnya. Inti ya ada unsur-unsurnya. Ya evaluasi ya juga harus ada ambil. Ya poin-poin penting di dalam mengevaluasi. Ya jangan sampai dengan 15 menit ya banyak yang dipotong. Seperti Pak Arief tadi hanya menyampaikan tujuan pembelajaran manfaat juga Bapak Nengkai Likud. Padahal di kegiatan pendahuluan itu banyak sekali yang harus disampaikan kepada siswa itu. Itu Pak Arief ya. Ya kalau Pak Arief nanti ya pada saat mungkin ya mungkin ya diminta kalau video online juga ya bawa anak-anaknya ke tempat yang ya bisa terkafir oleh ya sinyal itu. Jangan sampai seperti ini. Ya kalau ini kita ya masih memberi arahan memberi nilai dan memberi arahan. Ya kalau mungkin tidak ada arahan ya langsung menilai dari apa yang Bapak Ibu buat RPP-nya apa yang Bapak Ibu mengajar peraksanaannya ya langsung dinilai. Oleh karena itu pada saat ini ingat apa yang disampaikan oleh Ibu sendiri di mana ya karena beliau ini adalah ya memang ya guru senior yang mengajar SMP jadi yang tahu persis bagaimana kurikulumnya bagaimana membuatnya dan seterusnya. Ya oleh karena itu ya saya juga terima kasih kepada Ibu sendiri di mana ya atas arahan-arahannya kepada ya calon guru profesional kita ini. Baik ya selanjutnya saya persilakan saya boleh Pak Haji saya Pak Haji ya siap Haji boleh Pak Haji ya ya mohon izin untuk share screen semangat Pak Haji siap Pak Jafar semangat semangat sudah muncul Bapak Ibu sedikit lagi Pak sudah saya putar ya Bapak Ibu selamat menikmati Alhamdulillah 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 Terima kasih yang sudah bergabung di kawasan ini sebiasa kita mulai dengan doa dulu ya tolong Rosy dipimpin untuk berdoa belum mulai pembelajaran yang kebaiknya lebih dahulu berdoa dimulai berdoa terima kasih Rosy semoga terjakan seperti biasa Bapak minta kalian untuk berdiri silahkan kalian duduk kembali Bapak akan mengecek yang kalian lebih dahulu ya Abdul Rosy hadir sehat Rosy sehat sehat ya Bunga ada Pak semoga yang belum bisa segera bergabung ini pertemuan ketiga mengenai para masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperlakukan KMRI terlihat ya oke lanjut sebelum masuk di materi bapak ingin tanya jawab dulu sama kalian kita hubungannya kan materi dengan perang masyarakat kamu bisa lihat dua ya satu kira-kira siapa ya ada yang bisa jawab ya terima kasih sebagai bener DKI ya oke lanjut nah manfaat memperajari materi ini nah dalam materi perantara kemasyarakat ini jadi kita bisa mengetahui bahwa kemasyarakat itu mempunyai pelan yang penting dalam masyarakat dan kita jarakkan sebagai wabah negara bisa mengikuti dan bisa mengerakannya dalam kehidupan sehari-hari oke selanjutnya nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini kalau dia ada dua kita baca ya jadi peserta didik diharapkan setelah setelah belajar dalam zoom ini bisa menganalisis sekarang tokoh-tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI selanjutnya materi yang kita akan pelajari ada dua ya yang pertama sekarang tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dan yang kedua mewujudkan kelahiran dan kebangsaan dalam kebangsaan dalam keinginan yang kedua di Indonesia itu salah satu yang penting adalah role model kalau sampai masyarakat melihat pemimpin katakanlah pejabat dari pemendanya kalau rapat itu enggak pakai masker mereka akan berpikir kayaknya enggak terlalu perlu karena iletik itu bapak pejabat atau ibu pejabat kalau ngomong deket-deketan itu enggak pakai masker nah ini kan bahaya kayak begini oke tadi video sudah bapak bagikan ya mengenai peranan serta tokoh masyarakat dalam pencegahan covid ya kita lanjut lagi nah bapak sekarang masuk ke materi ya mengenai peran tokoh masyarakat jadi bapak jelaskan terlebih dahulu tokoh masyarakat itu adalah orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat baik tokoh masyarakat yang dipilih salah resmi atau secara formal seperti lurah kepala daerah kepala kota lanjut ya penanaman semangat dan komputer kebangsaan ini dapat diterapkan melalui 3 nilai sama nilai kewarisan dan ke tokohan oke lanjut ada yang mau bertanya mau bertanya ayo yang kedua ini mengenai mewujudkan perlaku kebangsaan 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 sekarang kita diskusi ya kelompok A bertanya untuk kelompok B kelompok B bertanya untuk kelompok A minimal 21 pertanyaan silahkan dibuat ya silahkan dibuat ya waktu 5 menit ya diskusikan yang untuk kalian di BWA kalian oke silahkan dikerjakan waktu 5 menit ya siap kelompok B kelompok A siap ya kita diskusi sekarang untuk kelompok A siapa yang mau untuk bertanya mengenai tersebut ke kelompok B saya kalau Roses silahkan silahkan bertanya kelompok B bagaimana perancok B dalam penjagaan virus COVID-19 Bapak ulang bagaimana perancok masyarakat dalam pencegahan virus COVID-19 tapi enggak kelompok B paham ya pertanyaannya ya terima kasih silahkan untuk menjawab saya Pak ya Pak Citra oke Citra silahkan Citra jawabannya satu pendekatan toko masyarakat menjadi salah satu cara terbaik untuk sosialisasi wabak COVID-19 dan penjagaannya sehingga masyarakat bisa lebih yang kedua toko masyarakat berkontribusi dalam memenuhi membaran COVID-19 kalau ini bisa dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan memberi timbawan serta pemahaman untuk selalu menyakali protokol kesehatan dengan menggunakan bahasanya sendiri terima kasih Pak oke terima kasih Citra jadi untuk jawaban dari kompo B bahwa toko masyarakat itu memiliki perang yang penting dalam penjagaan COVID-19 jadi bisa disatukan di toko masyarakat ini bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakatnya menyampaikan 3M oke bagaimana kelompok A atau kelompok B bisa menambahkan peran toko masyarakat dalam pencegahan COVID-19 ini kira-kira apalagi boleh ditambahkan oleh kalian selama nih ini pertanyaan dari kelompok A apa kira-kira ayo tidak ada jadi pertama penting ya pendekatan toko masyarakat menjadi kunci ya cara yang terbaik untuk mesosialisasi wabah COVID-19 oke bagaimana Rosy dari jawaban kelompok B apakah puas 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 ya oke sekarang gantian kelompok B boleh bertanya ke kelompok A silahkan kelompok B diwakil oleh siapa saya pak oke Rido silahkan tindakan apa saja yang bisa kita lakukan virus COVID tindakan apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah virus COVID ya pencegahan dari kita ya oke terima kasih Rido silahkan kelompok A ada yang mau menjawab saya pak siapa siapa dulu bunga dulu ya nanti gantian ya oke bunga silahkan bunga yang pertama yaitu mencuci tangan dengan benar menggunakan masker menjaga jarak dan menjaga daya tahan tubuh dengan makanan bergiji dan oliraga ya terima kasih bunga jawaban yang bagus jadi pencegahan dari diri kita mengenai penyakit COVID ini bisa dilakukan dengan apa tadi pertama mencuci tangan dengan benar ya bunga ya yang kedua menggunakan masker ya pakai masker seperti ini masker kemudian menjaga jarak dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang bergisi dan olahraga oke mau menambahkan kelompok A untuk pertanyaan kelompok B tadi ya Pak oke silahkan Rosy boleh menambahkan memakai hand sanitizer ya memakai hand sanitizer ya mendekatan toko masyarakat menjadi hal yang penting cara yang terbaik untuk sosialisasi wabak COVID-19 dan cara pencegahannya sehingga masyarakat bisa lebih paham oke yang kedua cara mencegah COVID-19 yaitu dalam diri kita yaitu pertama mencintakan menggunakan masker dan menjaga jarak dan jangan lupa untuk olahraga dan memakan makanan yang bergisi oke diskus kita sudah selesai Bapak akan naikkan sebuah gambar nanti kita sharing aja disitu ya setelah melihat gambar tersebut dan kasus tersebut bagaimana pendapat kalian kira-kira si Rafi Ahmad setelah divaksin kemudian jalan-jalan tanpa memakai masker kira-kira bagaimana menurut pendapat kamu ayo ada yang bisa berpendapat siapa saja boleh siapa dulu Ridho dulu ya oke Pak oke Ridho kenapa Ridho bagaimana menurut pendapat kamu Ridho menurut saya tindakan tersebut termasuk tindakan egois ya mengingat Rafi Ahmad yang mendapatkan kesempatan vaksin pertama tapi tidak disipin protokol kesehatan seperti 3M memakai masker mencuci tangan dan rutin menjaga jarak aman dengan orang lain menurut saya itu tindakan egois ada pendapat lain ya Pak bagaimana harusnya pendapatan Rafi Ahmad terlalu coba mendapatkan vaksin dia tidak memasih untuk kesehatan dan seharusnya Rafi Ahmad menjadi contoh untuk masyarakat oke Bapak akan kasih lihat satu video lagi nih mengenai bagaimana sih sebenarnya kalau orang sudah divaksin itu harus tetap pakai masker apa enggak gitu ya selamat menikmati jadi kesimpulannya apa ada yang bisa menyimpulkan enggak kira-kira dari video tersebut kalau orang sudah divaksin harus tetap pakai masker atau tidak gitu harus Pak ya betul Ridho jadi walaupun kita sudah divaksin kita harus tetap pakai masker oke selesai diskusi kita kita lanjut ke kesimpulan pada materi pada pagi hari ini ya Bapak bacakan ya yang pertama toko masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat oleh karena itu toko masyarakat memiliki peran-penting dalam penanaman semangat dan komitmen kesimpulan kepada penanaman dan semangat dan komitmen kebangsaan tersebut dapat diterapkan melalui nilai-nilai dan adanan ketokohan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dituduhkan secara-secara sebagai biduk pertama cinta tanah air meminah persatuan yang kesatuan tiga arela berkorban dan yang keempat ketahuan budaya dan mempertahankan NKRI dan yang kelima sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI itu kesimpulan pada materi pada pagi nah sekarang kita refleksi oke ayo kira-kira ada yang yang mau menjawab silahkan Rosit sudah kalian pelajari ya sama ya apa Rosit peran toko masyarakat dalam pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI dan wujud perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan terima kasih Rosit bagus siang nomor dua apa manfaat mempelajari materi tersebut kira-kira siapa yang mau menjawab saya pak oke Maretta silahkan yang pertama untuk mengetahui ternyata toko masyarakat memiliki peran penting dalam penanaman semangat dan komitmen kebangsaan kepada masyarakat oke kita sudah selesai refleksi oke sebelum bapak akhiri ada yang mau bertanya jadi ya bapak ulang lagi setelah ini KBM selesai kalian ke google classroom kalian ya bapak sudah memberikan soal-soal pilihan ganda disana kalian jawab ada 10 soal oke selesai sudah pertama pada pagi hari ini bapak ucapan terima kasih bapak minta bantuannya rosit untuk memimpin doa penutup silahkan rosit sebelum mengakhiri pembelajaran alhamdulillah berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai doa selesai alhamdulillah selesai sudah KBM pada pagi hari ini selagi bapak ucapan terima kasih oke sekian dari bapak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah ya baik pak waskito saya silakan ibu sili nirwana untuk berikut terima kasih pak haji pak waskito saya salut 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 dengan hidup pembelajarannya ya mungkin inilah yang disebut dengan permasalahan pembelajaran daring bagi bapak ibu yang tinggal di daerah yang mungkin sulit jaringannya bermasalah dengan koneksi bagi bapak ibu yang siswanya tinggal di daerah yang memang jaringannya bagus atau memang didukung oleh semua pihak jadi itu bisa berjalan dengan lancar ya jadi kami disini hanya menyarankan mencari solusi dan bagaimana kalau saya lihat tadi di pak waskito tahap dari seluruh rencana dan produknya hasilnya dari mulai RPP yang disampaikan saya sudah lihat disitu video utuhnya video 15 menitnya saya lihat disitu luar biasa nah disini yang saya bilang di dalam audit yang 15 menit ini cakupan dari setiap kegiatan pendahuluan kegiatan inti dan penutup tercover nah jangan lupa disitu juga ada kita jangan lupa bahwa RPP yang berbasis HOT itu juga ada pertanyaan pertanyaan tadi saya lihat disitu juga bagaimana bagaimana ini perlu analisa dari siswanya ini masuk sekali disitu untuk pembelajaran HOT jadi siswa mulai berpikir bagaimana memecahkan situasi yang sekarang lagi heboh yang lagi disitu masukkan tidak hanya yang hanya teori tetapi ada yang kontekstual faktual dan semuanya itu mencakup di dalam KD kognitif dari KD kognitif itu yang KD 3 titik berapa yang disampaikan tadi itu saya lihat sudah mencakup semua jadi ini untuk perlu menjadi pertimbangan untuk yang lain supaya kalau seandainya RPP itu berbasis HOT maka ada tidak hanya yang konsep-konsep aja tetapi ada yang faktual seperti tadi ada tokoh-tokoh dari masyarakat peran disitu yang terlibat disitu apalagi yang diidolakan nah ini penting sekali kita memberikan apa namanya menisipkan di dalam pembelajaran kita hal-hal seperti ini jadi tidak hanya seperti teoritis atau hanya konteksual aja tetapi harus ada yang faktual yang nyata di dalam kesahariannya yang sekarang kita lihat bahwa COVID ini kan lagi lagi maraknya ya di apa namanya disosialisasikan supaya tetap menjaga protokol itu protokol COVID jadi siswa juga di dalam proses pembelajaran yang tadi disampaikan yang ditayangkan tadi itu jadi memberikan suatu hal yang faktual yang nyata bahwa tidak hanya di sekeliling kita tetapi dunia juga untuk menghimbau supaya keselamatan dari semua yang ada di sekitar kita baik keluarga masyarakat maupun orang-orang terdekat itu bisa menjadikan suatu narasumber ya jadi untuk pembelajaran ini luar biasa untuk Pak Pasito tadi ada suara yang sedikit bergema ya di awal tadi mungkin itu ada suara ada suara double gitu ya di awal aja itu mungkin ke depannya untuk bisa sinyalnya bu sinyalnya ya tapi secara keseluruhan ya sinyal dari sini terima kasih sama-sama kembali ke Pak Haji itu aja baik bu terima kasih banyak sebelum saya serahkan ke Pak Ashaban ya mungkin saya ikut dan mendukung apa disampaikan Nugusri Milana tadi kaitannya dengan Pak 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 Asito walaupun pada penampilan ya videonya ya memang juga agak ribut ya agak ribut ya jadi tidak tidak aman-aman banyak ya tetapi langkah-langkah yang dilakukan kaitannya dengan ya pembelajaran ini ya sudah cukup ya bagus ya komunikatif dan juga sampai kepada apa namanya fakta nyata dari fakta nyata kaitannya dengan makhluk yang disampaikan oleh karena itu ya saya juga mengharapkan yang lain yang melihatnya yang memang tahu pembelajaran Pak mosquito supaya bisa mengikuti ya walaupun yang lain juga tidak tidak salah-salah amat tetapi langkah lebih bagusnya untuk yang baik itu diambil sebagai guru baik selanjutnya saya serahkan kepada Pak Zaban untuk memimpinnya Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Haji dan Baik itu sekalian tadi saya ada rapat sebentar jadi tadi sudah penampilan dari Pak waskito saya pikir apa menjadi saranan memasukkan yang disampaikan oleh Bu Seri Hinwana tadi sudah mengenak semuanya ya jadi tentang bagaimana dia melihat videonya kemudian aktivitas pembelajarannya dan juga proses pemaksanaan mulai dari kegiatan awal kegiatan inti dan penutup kemudian kalau saya coba ditampilkan ini ya Pak jurnal mengajarnya dan solusi penyelesaian masalahnya ya sudah diisi ya ya Pak ya Pak saya baca mdk begitu ya menurut saya yang kasus pengajar ketiga ini kehadiran peserta didik Pak saya kan harapkan 14 peserta didik yang hadir ternyata yang hadir cuma 12 setelah mit selesai saya hubungin gak bisa juga sebelumnya juga sudah saya hubungin kemudian saya telpon pakai telpon biasa ternyata dia tidak ada kuota Pak kurang lebih seperti itu Bapak Pak oke terus selusi paling ini Pak saya komunikasi dengan orang tua kebetulan saya kan wali kelas dari wali kelas dari peserta didik yang buat mit ini Pak jadi saya komunikasi dengan orang tua nanti supaya mengusahakan untuk memberikan kuota internet karena dipikir orang tua kan setelah lagi rapot tidak ada kegiatan padahal saya udah ingetin kalau masih ada PPX kali lagi gitu ternyata lupa dibelikan Pak internetnya iya oh gitu itu khusus untuk 2 orang ya iya Pak untuk 2 orang iya oke 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 baik saya pikir cukup Pak itu oke baik terima kasih kalian jadi apa yang disajikan Pak itu sudah sesuai apa yang direncanakan pada proses penjalan perangkat pembelajaran dan hasilnya sudah sesuai meskipun ada beberapa kendala-kendala terutama masalah kehadiran dari siswa itu maikupun karena masalah kuota itu sendiri ya oke baik ibu-ibu-ibu sekalian sedikit saya menginformasikan untuk siapan tempat ya nah jadi ufkinan ufkin nah jadi kalau ufkin itu nanti ibu-ibu sekalian itu akan mengirim video pembelajaran dan tinggal dipilih dari ketiga video itu yang mana yang terbaik itu yang pertama nanti kemudian yang kedua ada pengisian port ya jadi isi dari portofolio itu tentang pendidikan kemudian tentang pengabdian dan tentang penelitian atau ada karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh ibu-ibu sekalian misalnya ibu-ibu sekalian punya ilmiah atau artikel ilmiah itu dipublish di jurnal mana diterbitkan pada tahun berapa nomor berapa volume berapa itu semua nanti akan menjadi bahan untuk pengisian portofolio ataukah pernah mengikuti ikut seminar ada seminar nasional seminar internasional itu semua adalah yang akan diisi nanti di portofolio ibu-ibu sekalian kemudian yang berikutnya tentang penyusunan perangkat pembelajaran jadi itu beberapa informasi terkait dengan persiapan persiapan pelaksanaan ugin jadi pelaksanaan ugin itu pada jadwal untuk tahap pesat itu akan dilaksanakan pada 16 Juli 17 18 18 sama tanggal 21 ada 4 hari 16 17 18 kemudian dan 21 tanggal 21 ini ini sekarang tanggal 9 ibu-ibu sekalian jadi mulai dari sekarang silahkan dipersiapkan bahan-bahan untuk persiapan ugin itu yang bisa saya sampaikan untuk ibu-ibu sekalian itu gambar kemudian supaya nanti tidak kaget pada saat perkenaan ugin itu sendiri sampai jumpa